Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Joko Tunggon di channel KPN alias kumpulan barang nyubi kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara menyelesaikan rubik 5x5 ya seperti ini disini ada empat syarat utama yang harus teman-teman penuhi untuk bisa menyelesaikan rubik 5x5 ini syarat yang pertama adalah teman-teman harus memiliki rubik ini sendiri rubik 5x5 kemudian syarat yang kedua teman-teman harus menguasai rubik 3x3 seperti ini kemudian syarat ketiga teman-teman harus menguasai rubik 4x4 seperti ini ya karena rubik 5x5 ini adalah gabungan antara rumus 3x3 dan juga 4x4 ya kemudian syarat terakhir adalah ikuti langkah-langkah saya ya ikuti video ini sampai habis masuk aja kita acak dulu rubiknya nah kalau sudah teracak seperti ini lalu cara menyelesaikannya adalah kita harus membuat senter terlebih dahulu ya senter kalau di rubik 3x3 senternya cuma ada satu ya tapi disini kita membuat 3x3 yang tengah ini kita buat menjadi satu warna caranya seperti seperti ini ya kita buat 3x3 terlebih dahulu kita buat warna putih terlebih dahulu kemudian nah ini kita sudah dapat 1x3 ya kemudian kita buat lagi seperti ini kemudian kita masukkan ini kita sudah dapat 2x3 kemudian kita cari putihnya nah seperti ini ya ini sudah dapat 1x3 kemudian kita tarik kesini disini senter putih sudah jadi ya kemudian kita kita buat senter yang berhadapan dengan ini ya yaitu senter berwarna kuning caranya adalah kita buat 2x3 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 lalu 1x3 ya caranya seperti ini kita buat 2 eh 1x2 kita buat 1x2 seperti ini kemudian kita tarik ke atas nah seperti ini kemudian kita buat lagi 1x2 kita taruh ke atas seperti ini lalu kita putar supaya putihnya tidak hancur ya supaya putihnya tidak hancur ya kita kembalikan lagi kemudian kita buat 1x3 ya seperti ini 1x3 1x3 lalu untuk memasukkannya kita tidak bisa langsung seperti ini ya karena nanti yang putih akan hancur cara memasukkannya adalah seperti ini jadi disini sudah ada kuningnya lalu kita tabrak seperti ini kemudian kita putar lalu kembalikan untuk senter putih dan kuning sudah jadi ya lalu kita masukkan senter yang lain caranya seperti tadi kita buat 1x2 kemudian kita masukkan seperti ini kemudian kita buat yang warna merah ya kemudian kita buat yang warna merah ya ini warna merah sudah jadi lalu kita buat warna yang sebelahnya sebelah warna merah kita buat yang biru terlebih dahulu 1x2 kita tarik kemudian 1x2 kita tarik kemudian kita buat 1x2 lagi kemudian kita buat 1x2 lagi ini kita sudah dapat dua kali satu lagi ya kemudian kita masukkan ke sini seperti ini kemudian kita buat satu kali tiga ini ya satu kali tiga kita sudah buat senter warna biru dan merah ya kemudian tinggal yang berwarna warna hijau dan oranye Hai langkahnya sama Hai seperti ini kemudian jika tersisa satu yang ada di di pojokan sini sisa seperti ini ya sini orang kemudian di hijau kita taruh kita posisikan seperti ini ya teman-teman kita posisikan yang depan itu ada di pojok kiri bawah kemudian yang yang atas ada di pojok depan atas ya seperti ini kemudian Hai seperti ini langkahnya nah kita sudah senternya sudah sama semua ya kemudian langkah kedua yaitu memasangkan tepi ya ini kalau di 3x3 tepinya terdiri dari satu kotak saja tetapi di sini terdiri dari 3x1 ya cara untuk memasangkannya ya seperti ini harus pelan-pelan satu satu langkah satu langkah ya di sini udah ada biru dua ya kemudian kita posisikan biru kuning di sini lalu kita jadikan satu seperti ini kemudian kita taruh atas kemudian kita sembunyikan ya lalu kita kembalikan seperti semula di sini sudah jadi ya tepinya biru kuning kemudian kita buat yang lainnya misalkan saja orang dan putih ini ya ini kita jadikan kita buat tepinya kalau tadi kan udah ada dua ya tapi ini baru satu jadi harus nanti harus dicari lagi pasangannya tadi seperti ini orang dan putih kemudian di sini juga orang putih ya kita jadikan satu kita taruh atas lalu sembunyikan kemudian kemudian kembalikan kemudian kembalikan lalu kita cari orang putih yang lainnya ini harus kita posisikan di atas ya teman-teman seperti ini ini orang putih di sini orang putih ya kemudian kita kita jadikan satu lalu kita taruh di atas sembunyikan kemudian kembalikan begitu seterusnya sampai semua tepinya kemudian di atas sembunyikan kemudian 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 esté kemudian lauk hai 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 hijau putih dimana ini ini ya kita sempurna atas sembunyikan seperti ini dan seterusnya jika yang terakhir seperti ini ya teman-teman di sini ada dua biru oranye kemudian di sini ada merah dan hijau ya kita posisikan agar yang berwarna sama ini berada di atas seperti ini ya Hai biru merah eh hijau merah sudah di atas ini biru orang sudah di atas ya kemudian langkahnya seperti ini nah seperti ini ini sudah sudah jadi tapi cuma terbalik ya teman-teman di sini biru orangnya terbalik kemudian di sini hijau merahnya juga terbalik lalu untuk menyelesaikannya seperti ini ya kita putar yang tengah kemudian kanan kita kembalikan seperti ini ya di sini tepinya sudah jadi semua kemudian kalau sudah jadi semua kita tinggal menganggapnya seperti rupik tiga kali tiga seperti ini jadi disini adalah senternya kemudian senter ini ya kemudian yang tiga layer ini menjadi tepi ini ya teman-teman lalu kita cuma menyelesaikan dengan rumus tiga kali tiga ya pertama kita buat satu lapisan atas ini berwarna sama terlebih dahulu selamat menikmati 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 selamat menikmati